Oke jadi di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang fitur baru di episode 6 yaitu fitur rumah ya Seperti yang kalian tau kita udah masuk episode 6 dan ada fitur baru yaitu ini home ini rumah Di sini banyak benefitnya saya akan jelasin satu per satu Yang pertama kalian mesti lakuin itu kelarin questnya dulu supaya kalian bisa bikin rumah ya Saya gak akan cover questnya karena questnya itu ada di prontera ya dan kalian bisa kelarin sendiri ya Udah banyak yang cover itu saya akan cover bagian yang penting-penting aja Oke jadi dimulai dari prontera arah jam 5 ini namanya furniture store Ya disini kalian bisa beli wood ini yang penting wood dan nine worlds rough stone Ini dua ini ini material utama kalian buat ngebikin mebel ya buat ngebikin mebel buat rumah Rumah kalian ya ini kalian satu minggu cuma bisa beli 200 disini dan nine worlds nya cuma bisa 10 per minggu Jadi pastiin kalian buat beli beli mentok ya karena ini penting banget buat kalian ya dan satu lagi ini di home prestige disini ini punya saya kebetulan udah mentok Level 25 lah ini kalian tuh bisa buat naikin home prestige supaya Ini NPC nya itu furniture store nya itu dia menjual barang-barang yang belum kebuka Kebetulan punya saya udah max dan udah kebuka semua sampai bawah Tapi kalau kalian belum setiap kali kalian craft barang itu bisa dapet apa namanya ini Golden apple ini kalian bisa present buat dia itu dua golden apple sama dengan satu level Jadi kalau kalian mau mentok itu ya kalian butuh kurang lebih 50 ya Buat sampai home prestige nya ini mentok ya Ada tiga NPC nanti akan saya jelasin Untuk yang pertama NPC ini dulu karena ini NPC yang jual wood ya Kayak yang tadi bilang kalian maksimal beli 200 untuk wood dan untuk nine worlds rough stone nya kalian maksimal beli 10 Kalau kalian kekurangan kalian bisa beli lewat assistant medal of honor ini Nah ini beli yang NPC yang ketiga ini Disini kalian bisa beli wood jumlahnya tidak terbatas dan ini pun jumlahnya tidak terbatas Sesuai kemampuan kalian ya dalam mau spend voucher seberapa ya Ini kalian kalau urgent mau bikin bisa dari sini Ini home system ini bener-bener penting banget ya Punya saya udah level 9 hampir level 10 Mentok tuh level 10 Karena disini kalian bisa dapet macam-macam benefit ya Contohnya ini level 1 recovery speed nya naik 5% untuk health point dan SP nya naik 5% ketika home rating kalian level 2 ya Yang level 3 dan 4 ini penting banget buat leveling karena base XP naik job XP naik Kalian bisa lihat disini makin tinggi levelnya benefit yang didapatkan tuh makin bagus ya Kayak nomor 7 ini number of simultaneous path work slot ini buat path labor dari 5 path yang bisa kalian kerjakan itu sekarang jadi 6 Yang bisa kalian pekerjakan buat path labor ya Saya udah hampir level 10 ini hampir mentok Minggu depan ini pasti mentok karena saya bener-bener gak punya wood dan gak punya assistant medal of voucher makanya belum bisa level 10 Tapi saya bakal jelasin Ini untuk popularity sekarang saya ada di angka 49 Saya gak tau benefit nya popularity itu apa Tapi yang mungkin ke depannya ada suatu benefit ya yang saya belum tau ya Saya akan cover lagi mungkin ketika ada update Oke sekarang kita masuk rumah Ini saya mau kasih tau kalian cara tercepat buat naikin level rumah ya Kita sekarang masuk dulu Ini saya cover dulu yang penting dari rumah kalian tuh apa Yang pertama yang urgent banget kalian mesti bikin adalah ini Ini path house ya Namanya cute close nest Ini kalian bisa dapet di NPC yang barusan saya tunjukin yang di prontera jam 5 Tapi saya lupa dapetnya itu ketika prestigenya level berapa tuh saya lupa Ini kalian mesti lihat ya Ini kita bisa simpen 3 path Dan tiga-tiganya itu naik level dan intimasinya itu naik Jadi ini tuh kepake banget Terutama karena naikin intimasi path itu kan susah ya Gak mungkin kalian sekali naikin bisa Bisa semua path kalian naikin Gak bisa ya Jadi ini cukup membantu buat kalian yang mau fusion path Karena banyak path yang harus fusion yang bisa nambah status kalian Contohnya misal alis ini nambah attack 2 ketika kalian punya ya Saya belum punya kebetulan Banyak path yang saya belum punya dan ini fitur yang sangat membantu Karena kita bisa jadi cepat naikin Intimasi Terus yang kedua ini Gramophone atau apa ini namanya Ini alat buat nyetel musik di rumah kalian Jadi misal sudah gak ada yang setel musik di prontera selatan Dan mungkin HP kalian nge-lag atau komputer kalian nge-lag gara-gara di prontera selatan tuh banyak South Prontera tuh banyak Banyak orang disitu Kalian bisa setel musik di rumah kalian atau di guild hall Kalau di rumah kalian mungkin lebih Lebih gak ada orang Lebih gak nge-lag gitu ya Terus ini Tiga perapian Kalian bisa lihat Ini bisa dapet barang Fire crystal Sama bisa dapet coal Kalau gak salah Ini tuh penting juga Ya lumayan barang gratis ya Ketika kalian mau nge-build rumah Kalian bisa ngomong ke Maid ini Yang kebetulan lagi tidur di kasur saya Ini minta Minta di Ah gitu ya Bisa start building Dan Dan Kayak gini ya Yang saya mau jelasin Ini ada fireplace flowing fire Rating 55 Ada fireplace flower fire rating 66 Jadi Ketika kalian remove Remove ini Misal kalian remove Dan kalian ganti ke yang lebih bagus Ratingnya tuh bakal naik Misal ini 55 Ini 66 Jadinya naik 11 ratingnya Yang di level 9 ini Yang di pojok kiri atas Ini naik 11 Oke Dan ada beberapa jenis Yang beda Contohnya gini Lebih gampangnya kita praktek ya Ini rating 60 Tipe sofa ya Ketika saya naro Misal Misal ini Misal ini yang ada 2 ya Sofa time rocking chair Rating 33 Ini saya taro Rating saya gak naik Karena saya udah punya sofa Yang sofa yang saya pake Ini yang disebelah meja makan Nah ini yang lagi saya pake Ini namanya Sofa munsi Ratingnya 60 Kalian ibarat punya berbagai jenis sofa Ketika kalian sudah Naro sofa Itu rating kalian gak akan bertambah Kecuali misal kalian punya Sofa rating yang paling kecil Misal 33 ini Terus kalian mau taro Sofa yang lebih mahal Yang ratingnya 60 Rating kalian akan nambah sisanya Jadi 60 dikurangi 33 Itu akan nambah di pojok kiri atas ini Di yang level 9 ini Dan sofa kalian yang rating 33 Pun jadi useless Gak kepake Kecuali Misal Kalian sudah punya sofa Ya Terus kalian yang Yang kalian taro adalah Chair Mana ini chair Nah ini Tipe-tipenya chair ya Ini tuh beda Jadi Walaupun kalian udah naro sofa Kalian taro chair Ini tetap akan nambah Karena berbeda tipe Jadi itu yang mesti kalian perhatikan ya Jangan bikin dua furniture yang Tipenya sama Mending bikin satu furniture Tapi yang ratingnya paling tinggi Itu yang saya saranin buat kalian Kalau kalian mau home-nya Home-nya cepat level 10-nya Jadi yang kalian prioritaskan pertama adalah Jenis masing-masing mebel Tapi dengan rating tertinggi Contohnya ini ada chair Pure Autumn Ini rating 8 Dan ini ada chair Cotton White Rating 13 Ini ada chair Sweet Candy Rating 20 Yang kalian bikin Yang chair Sweet Candy Yang ratingnya tertinggi Gitu loh Terus sofa juga kalian bikin Yang ratingnya tertinggi Jadi yang kalian mesti perhatikan Ada tipe Dan rating disini Terus contoh lagi Misal ini Lamp Smoky Light Ini lampu Rating 20 Tipenya itu Wall Lamp Dan beda dengan Candlestick Disini Satu 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 bar lampu Tapi tipenya berbeda Jadi Nge-stack gitu loh Stackable Jadi kalian bisa buat Misal ini Smoky Light Kalian pasang Terus candlestick Ini yang kayak Saya pasang disini Kalian pasang itu Ratingnya akan bertambah Karena tipenya beda Jadi kalian mesti Bener-bener perhatikan Tipe dan rating Itu yang Bener-bener penting banget Di awal Kalian mesti kejar Level 10 Secepat mungkin Saya jujur aja Ada beberapa salah Karena saya nafsu Buat Kejar 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 status Jadi dengan kalian Bikin furniture Ini kalian Ini lagi bug ya Ini kalian bisa Nambah status kalian Kayak M-Attack Attack HP gitu Kalian bisa nambah Jujur saya udah buka Cukup banyak Jadi saya belum level 10 Saya nafsu ngejar statusnya Karena saya belum tau Kemarin ya Goodnya terbatas Apa segala macem Tapi ketika sekarang Saya udah tau Saya harap Saya bisa kasih tau kalian Jadi kalian Bisa level 10 Duluan daripada saya Gitu loh Karena boot yang kita Bisa beli jumlahnya Kurang lebih sama Tergantung sisanya Dari assistant Medal voucher Terus Nge-chat ya Masalah chat ya Ini kalian bisa Nge-chat tangga kalian Kalau kalian pake Tangga yang biasa Itu ratingnya Cuma 10 Tapi kalau kalian pake Tangga yang Beda Itu ratingnya Bisa 15 Terus kayak Lantai Ini ratingnya Juga beda-beda Gitu Jadi kalian pilih Rating yang tertinggi aja Yang menurut kalian Paling tinggi Yang mana Yang kalian pilih Kalau ini Set pink ini sih Tinggi-tinggi ya Ratingnya ya Kalau kalian bikin Set pink semua Kemungkinan besar Kalian udah bisa level 10 Tembok juga Tembok ini Pink ini Ratingnya paling tinggi Kalau kalian lihat Ratingnya 10 Yang lain Yang lain rating 10 Yang pink rating 15 Saya gak tau Kenapa yang pink-pink ini Ratingnya tinggi ya Tapi yang jelas Kalian bisa lihat Disini Ratingnya tinggi-tinggi Kalau pink Terus pintu Pintu pink juga Ratingnya paling tinggi Jadi disini Jadi pinky boy Gitu ya Yang seneng Barang-barang warna pink Terus Apa lagi Yang mau saya cover ya Jangan bikin Yang terlalu mahal Dulu Dan Simpen Eden coin kalian Itu Saran dari saya Eden coin kalian Itu butuh Bener-bener Jumlahnya Banyak sekali Kalian mesti simpen Eden coin kalian Karena Bikin satu Kayak gini Butuh Misal yang Pakai Eden coin Itu Butuhnya Ini kok gak bisa Craft furniture Pakai acara bug Segala sih Eden coin kalian Itu kalian butuh Bener-bener Banyak Saya ke Prontera Lagi nih Disini Kalian Home prestige Itu bukan Cuma Di Prontera Ada lagi Di Lighthousen Saya akan kasih tau NPCnya Sebentar Ini kalian tuh Butuh Eden coin Jumlahnya tuh Gak main-main Ya Banyak Banget Kalian bisa Lihat dari atas Sampai bawah nih Ini butuhnya Banyak-banyak Banget Woodnya Kalian juga Butuh Banyak-banyak Sekali Jadi Jangan lupa Beli setiap Minggu Ini penting Banget Setiap Minggu ini Bisa beli 200 Yang bawah Bisa beli 10 ya Terus kita Ke NPC Lighthousen Di Lighthousen Ini Kalian bisa Kerjain Dua quest Tiap hari Ini NPCnya Disini Ini NPC quest Beda Beda NPC Blueprint Rumah Singgra Masterbox Ini kalian Bisa kerjain Setiap Hari Buat Naikin Prestige Dari NPC Yang bisa Kalian Beli Blueprint NPC Yang pertama Ada di Kanan Ini Arah Jam 3 Disini Kalian Bisa Beli Blueprint Mayoritas Itu Unlock Attack Kalau Tidak Salah Nah Ini An Alba Ini Namanya N Alba An Alba Nah Disini Kalian Bisa Beli Blueprint Banyak Ini Prestigenya Level 5 Kalau Kalian Kelarin Main Quest Lighthousen Dan Yang Singgra Monsterbox Tadi Perhari Itu Kalian Dapet Ini Namanya Ini Saya Gak Tau Apa Ini Namanya Itu Kalian Bisa Present Buat Naikin Prestige Merle Barang Yang Sama Ini Juga Dibutuhkan Buat Naikin Prestige NPC Satunya Yang Saya Akan Tunjukin Bentar Lagi Ini Attack Max HP Attack Lagi Dia Ini NPC Mostly Buat Attack Jadi Banyak Banyak Yang Kalian Butuhin Eden Coins Terus NPC Satu Lagi Ini Diarah Jam 7 Disini Kalian Jangan Lupa Untuk Kelarin Quest Light Hilsen Main Quest Dan Singra Box Setiap Harinya Lady Velvet NPC Prestige Prestige Naikin Pake Barang Yang Sama Jadi Ini Barang Barang Kalian Butuh Banyak Buat Naikin Prestige Baylor Sama Yang Tadi Kalian Mesti Kelarin Quest Ini Mostly M Attack Ya Kalau Nggak Salah Magic Defense Attack Attack Pokoknya Banyak Banyak Yang Saya Belum Bikin Nah Ini Total Ada 3 NPC Satu Di Prontera Arah Jam 5 2 Delight Helzen Yang Satu Di Jam 7 Yang Satu Di Jam 3 NPC Ini Kalian Musti Kelarin Quest Buat Dapet Bahan Yang Buat Nge-gift Ke Mereka Supaya Prestige Levelnya Naik Dan Kalian Bisa Bikin Blueprint Yang Macem-macem Buat Naikin Status Kalian Dan Home Kalian Ya Jadi Kayak Gitu Saya Jelasin Udah Ya Jadi Semoga Kalian Bisa Home Level 10 Secepat Mungkin Kayak gitu Aja Video Dari Saya Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktunya Buat Menonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye